Halo semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bermain gitar yaitu tentang kunci-kunci gitar, kunci dasarnya namun sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe ya oke jadi yang pertama-tama yalah saya akan mengajarkan tentang chord gitar yaitu kunci C itu kunci dasar C jadi disini untuk di fret pertama itu kita disenar dua kemudian di fret kedua itu senar keempat dan di fret ketiga itu senar kelima jadi ini kunci dasar C kemudian untuk F sekarang kunci dasar F itu kita tinggal turun aja yang tadi C ini senar kelima dan ini lima ini empat itu tinggal turun ini turun ke tiga ke tiga kemudian turun ini juga turun jadi yang ini turun sama-sama turun ya turun satu senar tiga dan senar empat dan ini tetap dan ini tetap ya itu F kemudian G G itu kunci dasarnya seperti ini ini ya dimana di fret kedua itu adalah senar kelima dan di fret ketiga itu senar ke enam kemudian di bawah dengan fret yang sama fret ketiga itu senar satu ya jadi ini adalah kunci dasar G kemudian setelah itu adalah A kunci dasar A itu seperti ini nah di fret pertama itu adalah senar kedua kemudian ini jari tengah di fret kedua itu adalah senar keempat kemudian yang ini jari manis itu di fret dua sama dengan jari tengah ini tiga E ini ya tadi A seperti ini ini sebenarnya tinggal naik naik saja ini aja ini A tinggal naik E kemudian ini lepas begitu cara pintarnya nah kunci dasar E itu adalah ini jari manis di fret kedua itu senar kelima kemudian ini jari manis ini jari tengah sorry jari tengah di senar kelima kemudian jari manis itu di senar keempat di fret dua yang sama ini ya kemudian sekarang kita lanjut di kunci dasar D nah D ini itu di fret pertama yalah senar satu kemudian di fret kedua itu jari tengah ini senar ke tiga kemudian jari manis di fret ketiga itu senar dua ya ini senar satu senar tiga ini senar dua kemudian yang terakhir itu B B itu seperti ini ya lucu dasarnya ya jadi ini di fret kedua senar satu nah kemudian ini di langkah ini fret tiga di fret empat di langkah di langkah satu ya jadi ini seperti ini jari kelinking itu di senar kedua jari manis senar ketiga dan jari tengah itu di senar keempat ini B oke seperti itu ya oke kita boleh coba lagi kunci C nanti tengahkan bunyinya ya kemudian F kalau turun saja ini C ini bertak ini turun oke kemudian D karena saya seperti ini ya nah tapi nanti teman-teman coba seperti ini saja senar lima enam dan satu oke sekarang A nanti teman-teman boleh dengarkan bunyinya ya nanti beda bagaimana yang benar cara ini nekannya kemudian yang tidak ya A kemudian E ya di E kemudian D B ini D ini B ya seperti itu ya kira-kira teman-teman jadi ini kunci dasarnya ya nanti tinggal teman-teman lagi belajar untuk lebih baik lagi nekannya ya jadi untuk nekannya ini usahakan ini semuanya harus bunyi jadi tidak ada yang seperti ini ya jadi semuanya harus bunyinya dijelas nah ini jelas supaya kedengaran bersih jadi harus jelas bunyinya nah nanti setiap hari dilatih 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 pasti akan bisa jadi kuncinya jika ingin lebih pandai lagi untuk bermain musik yaitu terutama kitar sering-sering berlatih oke sekian video dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa kembali tekan tombol subscribe oke terima kasih selamat menikmati